Oke kalau mau otomatis Pakai auto ETS gitu ya Jadi seasonality dan lain-lainnya Dituning aja apakah baiknya additif Multiplikatif gitu Maka kita bisa Dari jcomml sudah menyediakan itu jcomml.timeseries Import yang namanya Auto ETS Untuk datanya kita coba pakai Yang daily minimum temperature sama Tapi kan kita resampling Jadi per bulan ya Baru seperti biasa kita ambil Seriesnya dipecah jadi Xtrain, Xtest Cuman yang bedanya sekarang Di balik layar sih pakai status model Jadi ini Wira cuman Mempersingkat aja mempermudah Penggunaan gitu ya Auto ETS Masukin Xtrain nya Kita coba shift tap aja gitu ya Jadi diminta Xtrain seriesnya Baru tolong kasih tau Seasonal periodnya Kalau tau ini 12 Boleh 12 None berarti dia akan ngikutin Defaultnya status model Contoh Disini scoring Scoring nya Penilaiannya mau berdasarkan apa Kita bisa pakai Min squared error Bisa pakai Min absolute error Jadi itu pilihan juga ya MSE, MAE Atau MAPE Min absolute Percentage error Misalkan Wira pakai Min squared error aja Seperti biasa Dan udah langsung tuh Model sama dengan Sama cross validation nya Jadi yang menarik Auto ETS sudah Sekaligus Cross validate Time series kita Supaya mengurangi Overfitting Emang time series bisa di Cross validate Ini kayaknya Wira udah pernah Ajarin juga ya Wira pernah kasih Pertanyaan gitu Apakah time series Bisa di cross validate Jadi bisa ya Caranya itu Nanti Ini jadi train Nanti ini jadi Validation Baru next nya Misalkan Yang ini jadi train Yang ini jadi validation Pokoknya jadi ada train Validation nya selalu Masa depannya Baru next Misalkan ini jadi train Ini jadi validation Dan sisanya ini data Test Ini data test Nggak pernah disentuh Selalu kayak gitu Nggak boleh di shuffle ya Selalu ke masa depan Ini salah satu contoh saja Contoh lain dari cross validation Untuk time series Ada juga yang kayak gini Makin lama makin panjang Ini Ini fault pertama Validation nya ini Vault keduanya itu Dari sini Sampai sini Validation nya ini Vault 3 Misalkan 3 fault Cross validation Jadi sampai sini Baru validation nya yang ini Dan nanti data test nya Sisanya ya Ini data test Oke Jadi selain grid search Auto add test ini Sudah melakukan cross validation juga ya Jadi pokoknya udah otomatis lah Yang repot-repot itu Udah dikerjain Tinggal di run aja Oke Kebetulan disini ada 30 yang dicoba Damping Itu juga udah dicobain Apakah mau tuning box cox Itu sudah di auto ya Dan bisa diatur Jadi ini lagi running Kita coba tunggu dulu Lumayan Mungkin memakan waktu 1 menit Oke Sudah Sekitar 35 detik Nah ini nanti boleh ya Seperti biasa Shift tab aja Ini nih Kalau teman-teman udah yakin banget Seasonal nya add Additive atau multiplicative Boleh masukkan Kalau enggak Dari sisi wira Auto ETS Akan auto Akan dituning Jadi kalau takut Teman-teman Ah ini gak usah dituning Ini saya udah yakin nih Additive gitu Langsung aja tinggal ADD Additive gitu ya Supaya gak dituning lagi Gitu Oke Cross validation By default Disini kita bisa lihat 4V gitu Oke Nanti kita bisa lihat Hasilnya di CV result kita ini ya Gitu Tentunya karena ada 30 hasil Mungkin kita bisa lihat Topnya aja Top 5 nya ya Top 5 Top 5 nya Gunakanlah Ini bahkan yang paling tinggi Gitu paling bagus Multiplicative Multiplicative Tidak usah didamping Tidak usah di Transformasi box Menarik secara 4V Jadi di data ini Ternyata Multiplicative trend Multiplicative Seasonality Yang kebetulan Min squared errornya Paling kecil Gitu ya Atau Gak ada trend Seasonal nya Additive Nah kalau menurut Wira Wira secara manual Ini sih Wira bakal memilih Trend yang gak ada Seasonality nya Additive Gitu Ternyata bener ya Peringkat 2 Dan itu cuman beda Oh lumayan sih Ya enggak lah Ini beda tipis Jadi secara metode klasik Kita pake analisa manual Atau kita pake tuning Sebenernya skornya nanti relatif Bisa imbang ya Jadi gak usah takut Mau pake ETS Paling agak lambat dikit Semenit gitu Atau yaudah Kalau mau pake cara klasik Itu malah lebih keren Lebih keren Forecasting Kita tes Hasilnya Seperti itu Inilah data yang Waktu itu kita pake Untuk belajar RNN ya Ini data Temperatur Dan ternyata hal yang menarik Kalau pake model ini Karena trend Wira Multiplikatif Gitu ya Ada trendnya Temperaturnya naik gitu Wow Pertanda global warming Waduh Gitu ya Waduh gitu Cuman kalau Wira pake trendnya None Yang model kedua Juara 2 ini Harusnya sih Ini jadi data ya Konstan Oh berarti gak global warming Gak kayak gitu juga ya Ini cuman Forecasting Oke Mengenai Automatic ETS method Ada yang mau ditanyakan gak Auto ETS Oke kalau gak ada Wira rasa sudah cukup Kita masuk ke Satu lagi ya Selamat menikmati